Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam Oke dalam video kali ini kita akan Menyusuri Daerah sini ya Nah seperti ini tempatnya Dan saya sendirian Masih belum sehat benar sebenarnya ya Tapi kita cari yang Kecil-kecil saja ya bos Ini masih lemes Oke kita Lanjutkan perjalanannya bosku Lanjut Oke kita sudah Sampai di Lindungan ya bos Nah Seperti ini Tapi airnya agak Sedikit kering ya Kita akan Coba menyebrang ke sana mungkin bos Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke bos Kita sudah Sampai di pinggiran sungai Dan Aduh capek sekali ya Tapi Tempatnya mantep Oh keren Oke kita Pelan-pelan sambil berjalan bos Mencari bahan-bahan Ya lanjut Oke bosku kita Ini melewati jalan kecil Jalan setapak ya Ini ada bekas Roda motor Mantap Oke lanjut terus Semangat Selamat menikmati Oke di Depan saya ini ada Ficus bulu ya Ini sudah berbuah Mas kuning-kuning ini Bisa terlihat ya Nah Buahnya kuning-kuning Banyak sekali Sudah pada Mateng ya Tuh Buahnya banyak sekali Oke bosku kita Melanjutkan perjalanannya Cek it out Oke bosku ini Disini saya Menemukan Buah Ini ya Ini Adalah buah Dari Ficus bulu Ini Ficus bulu ya bos Nah Kelihatan ya Ini di bawahnya ini Biasanya ada Banyak Kotoran burung Yang habis makan Ficus bulu ini Berarti ini menunjukkan Kalau Di Atas Pohon sana Ada burung Pada tidur Kalau Bagi yang pecinta burung Mungkin Cara Melihatnya Kalau di bawahnya ini Banyak kotoran burung Oke kita Lanjutkan perjalanannya Bosku Oke bos Kita akan Mencari Di pinggir Sungai Saja sana Ini sudah Menyusuri sungai Lumayan jauh ya Dan kita Sudah sampai Disini Nah Ini sudah sampai Sungai bos Oke Yuk kita Cek dulu Hasil Program Alam yang Dulu bos Sudah tumbuh Tunas Apa belum Sepertinya Sudah Tumbuh Tunas Nah Banyak Tuh Sudah pada Tumbuh Tunas Ini hasil Program Yang Dulu Ya Yang ini Kita Setiap Kalian Bulang Kadang Saya Cek Yang Tunas Tunas Yang lain Kita Buang Saja Oke Biar Dulu Kita Turun Ke Sungai Nah Itu ada Hijau Kecil Panjang Itu bos Ini ya Ini ada Ular Hijau Ini kalau Di berdekat Panjang Panjang sekali Tekornya Sampai Ke Kepala Jadi Para pembulan Hati-hati Juga Kalau di tempat Tempat yang Hijau-hijau Seperti ini Memang Banyak Ular Kita Cari Kita Lihat Yang Akar-akar Yang lain Sini Mantap Mantap Tuh Ini Wow Akar Jambu Mawar Memang Keren Mantap Akarnya Oke Kita Naik Ke Arah Persawahan Sebab Kalau Tidak Dapat Saya Ada Bahan Putat Di depan Yang Sudah Saya Program Di Alam Bos Kemungkinan Akan Saya Ambil Aja Oke Kita Naik Ke Atas Mantap Akhirnya Sampai Bos Itu Dia Di Sana Tempat Program Putat Saya Oke Bos Ini dia Ketemu Bahannya Bahannya Bahan putat Ini yang Yang Rimpun Daun Daunnya Kecil Jadi Kecil Ini Jadi Bisa jadi Kecil Daunnya Ini yang Asli Yang Dulu Saya Lost Karena Ada Kepompongnya Sekarang Sudah Segede Seperti Ini Kalau Yang Rapat Dia Kecil Bos Jadi Bisa Kecil Cantik Oke Kita Ambil Ini Aja Bos Jangan Lupa Kalau Sudah Ditimpun Lagi Bos Supaya Tidak Merusak Jangan Ditinggalkan Itu saja Ya Bos Ini Dia Bahannya Daunnya Sudah 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 Lepat Ya Nih Daun Putatnya Oke Ini Yang Menarik Disini Ada Ilmu Yang Kita Dapat Nah Ini Di Bagian Sini Dulu Waktu Cangkau Akar Tidak Saya Lukai Sedikit Pun Ternyata Tidak Keluar Akar Ya Ini Khusus Untuk Batang Yang Waktu Kita Cangkau Akar Itu Enggak Ada Akarnya Sama Sekali Jadi Harus Kita Lukai Dan Ternyata Di Bagian Yang Saya Lukai Inilah Yang Muncul Akar Ini Bekas Ini Kan Bekas Luka Ini Mau Pulih Jadi Yang Muncul Akar Itu Justru Bekas Luka Jadi Bagi Para Sahabat Bonsai Yang Ingin Cangkau Akar Yang Tidak Ada Akarnya Sama Sekali Lurus Harus Dilukai Dulu Ya Kecuali Kalau Memang Dulunya Sudah Banyak Akar Tinggal Kita Potong Oke Bosku Terima Kasih Telah Menyimak Sipsi Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Wagi Semangat Terima